Selamat menikmati Selamat menikmati Nah ini adalah desa pulau kaladan Jadi pulau kaladan ini berada di tepian sungai kapuas Jadi kita lihat desa ini cukup memanjang Dari hulu ke hilir Yang kita lihat di desa ini banyak sekali rumah-rumah walet Nah sekarang kita sedang melintas sungai kapuas Menggunakan peri Jadi peri ini sangat besar Jadi kalau kita lihat ukuran perinya Nah ini peri adalah peri pertama dari arah Lamunti Tapi peri kedua dari arah Mantangai Selamat menikmati Desa pulau kaladan ini dikenal sebagai desa dengan kerajinan anyaman rotan Jadi ketika admin Pernah melintasi desa ini Atau berjalan-jalan di desa ini Di sekitar tahun Antara tahun 96 Sampai tahun 2000 Maka kalau kita berjalan di desa ini Hampir di sepanjang Jalan yang kita lalui Di kiri kanan daripada jalan Kita akan menyaksikan para ibu-ibu Sedang asik menganyam rotan Nah kita lihat meskipun Ini berada di Tepian sungai kapuas Desa ini juga memiliki BTS Jadi kalau kita lihat disini Komunikasi Juga bisa Berlangsung dengan baik Di tempat ini Terima kasih telah menonton! Setelah sekian lama Sekian lama tidak Mengunjungi kembali kaladan Masih banyak yang belum berubah Seperti kebiasaan masyarakat Menggunakan lanting Dimana lanting ini Mereka gunakan untuk Mandi Untuk mencuci Dan juga untuk Buang air besar Makanya di lanting ini Kita lihat Ada tempat untuk Buang air besar Pada mulanya Di kaladan ini Tidak ada Feri yang menyeberang Karena hampir Setiap orang disini Menggunakan klotok Sebagai alat Untuk Penyeberangan Tapi dengan Makin terbukanya Jalan Maka Banyak masyarakat Yang sudah menggunakan Kendaraan roda 2 Sehingga mereka Memerlukan tempat Penyeberangan Seperti Feri ini Nah rupanya ini adalah Tempat penyeberangan Daripada Feri kita Saya awalnya berpikir Pelabuhan itu yang menjadi Tempat penyeberangannya Tapi rupanya tidak Itu adalah pelabuhan Kemudian ini adalah tempat Piri penyeberangan Nah kita sudah sampai Di desa kaladan Selamat menikmati